Di tanggung informasi lainnya Tribuners, Berangdut Iisdahlia bersama sang suami Satrio Dewandono baru saja merayakan aniversari pernikahan mereka yang ke-21 tahun. Dalam kesempatan itu, Iisdahlia mengaku tidak pernah cemburu pada Satrio Dewandono yang masih aktif bekerja sebagai pilot. Ibunda Devano dan Nendra itu percaya pada apapun yang dilakukan suaminya tersebut. Ia menyebut dirinya dan suami sudah berusia tua di mana sudah saling percaya satu sama lain dalam hal apapun. Hal tersebut dikatakan Iisdahlia di Gerai Susiya, Mall Kota Kasablangka, Tepet Jakarta Selatan pada Kamis 3 November malam. Lebih lanjut, sang suami Satrio Dewandono juga tidak cemburu pada istrinya yang bekerja di industri entertainment. Iis pun menilai bahwa hal itu lantaran fisiknya yang sudah keriput. Berangdut yang kini berusia 50 tahun itu merasa usianya sekarang ini lebih fokus memikirkan keluarga. Ia juga menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada yang berani menggoda sang suami lantaran dirinya yang dinilai garang. Selama lebih dua dekade menikah, Iisdahlia dan Satrio Dewandono selalu harmonis dan jarang diterpah masalah. Di momen aniversarinya, Iisdahlia selalu meminta suaminya untuk mengesongkan waktu supaya bisa pergi berlibur berdua. Hal itu dilakukan Iisdahlia untuk menjaga keromantisannya bersama Satrio Dewandono yang diketahui masih aktif bekerja sebagai pilot. Penyanyi bernama asli Iislelian itu tidak selalu meminta suaminya tersebut untuk memberikan hadiah pernikahan. Menurut Iisdahlia, menerima kado saat ulang tahun atau hari pernikahan bukan kebiasaannya. Iisdahlia dan Satrio Dewandono hanya bersyukur bahwa dari pernikahannya itu hadir dua anak yang kini semakin dewasa. Salsadila, Juwita, dan Devano, dan Nendra bahkan mulai mengikuti cucak Iisdahlia berkarya di industri musik. Ia berharap dirinya dan sang suami selalu diberi kesehatan agar memiliki banyak waktu berdua. Penyanyi dangdut senior itu juga berharap bisa melihat kedua anaknya menikah dan bisa mengasuh cucunya. Saya melihat Salsa sama Devano, punya keluarga, sukses dalam karir, sukses dalam kehidupan. Saya ingin melihat cucu-cucu kandung, karena sekarang yang ada dari cucu-cucu, ingin anak-anak angkat, dan itu. Saya ingin melihat, makanya tadi aku baru bikin caption ya, hari ini tadi kaget sibuk lurus-lucu, ada anak-anak ini di rumah, cuma karena kalau menang-anak tadi, jadi gak diajak ke sini. Terus saya pergi, karena dia terbang, tadi dia terbang, saya nanya, terbangnya pulang-pulang, jadi kita ingin makan malam aja. Jadi saya baru bikin caption, terus sambil macet ke sini, pengen punya masih punya banyak waktu untuk melihat anak-anak ini. Saya mau pergi ke rumah tangga, alam itu, aku akan berjalan-jalan, ya kan alam itu, sampai-sampai aja. Sampai aja sih, itu sampai-sampai aja. Kadang-kadang yang diem, kadang-kadang diajak ngomong, diajak ngomong-ngomong santai, dia nyolot, tapi yaudah. Mungkin dia aja juga pengen ngajak gue santai, gue nyolot, yaudah. Intinya adalah ketika pasangan marah, salah satunya harus diem. Jadi jangan dua-dua nyolot, kalau dua-dua nyolot, akhirnya nanti dia meninju, ya Pak. Tapi di satu tahun, Mami masih tetap romantis, ada masanya romantis, ada juga lah. Kalau udah nge-edition, kita ngelirin catnya tuh hiburan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!